Bertahun-tahun kalau orang ketemu Anda, Anda akan menceritakan pekerjaannya di mana, betul nggak? Itu yang mengikat Anda di sini. Terus tiba-tiba sekarang dikumpulin. Seolah-olah mau kasih pesan ke Anda bahwa, bentar lagi jabatan dan pekerjaan Anda mau dihilangkan lho, Pak. Dek-dekan nggak? Nervous nggak? Waktu Anda masuk SD, umur 6-7 tahun sampai umur 12 tahun, betul nggak? Waktu Anda SD, setiap orang bertanya pada Anda tentang identitas Anda. Eh, kamu siapa? Aku anu. Kelas berapa? Kelas kian? Seolah-olah Anda identik dengan sekolah Anda dan performa di sekolah, betul. Dijuara lho, berarti itu performa. Sehingga dari kecil, kita seolah-olah dikasih skema, dikasih belief di sini bahwa Anda adalah anak SD yang juara atau nggak juara nih. Kalau yang nggak juara, berarti bodoh dia, dia bodoh, dia tinggal kelas gitu. Artinya apa? Kita terlalu berpusat pada performa akademis waktu kita SD. Seolah kalau Anda pinter matematika, Anda jogon, kalau nggak Anda bukan siapa-siapa gitu. Padahal yang jago narik, jagonya memang tak ngerti komputer, jagonya nanti olahraga itu ada. Jagonya jadi anak band, ada. Cuma dimatikan gitu. Masuk SMP, semua orang berlomba-lomba masuk SMP, favorit. Kalau nggak jebol, Anda nggak dipandang dan nggak diakui sebagai anak ya. Jadi kita nih, ada mindset yang dari awal udah ngiket kita nih. Seolah-olah Anda harus masuk SMP di sini. Nih, 12-15. Sehingga nanti SMA-nya harus masuk favorit. Di sini lagi nih. Lihat. Padahal ada banyak kemampuan yang Anda punya, Anda lewatkan. Anda nggak akuin. Terus kita berjuang lagi untuk masuk kuliah, bener nggak? Nah, kadang-kadang kita akan ngetawain bener Pak. Hah? Dia belum lulus kuliah? Berapa? Skripsinya 2 tahun? Lepain skripsinya 2 tahun. Gitu. Itu semua mindset yang dikenalkan pada Anda seolah-olah Anda harus kayak begitu. Bahwa nanti setelah lulus kuliah, Anda kerja nih. Periode kerja nih sampai 40-an. Kira-kira gitu. Ini harus stabil nih. Nggak boleh nih sampai nganggurnya kelamaan. Nggak boleh. Bahkan kalau perlu, udah kerja, asmikan nih. Ada pertanyaan, kapan nikah? Kapan nikah? Gitu. Lantas, ketika udah kerja, seolah-olah identitas diri Anda adalah tempat pekerjaan Anda. Selesai dia di situ. Bertahun-tahun kalau orang ketemu Anda, ada yang menceritakan pekerjaannya di mana. Betul nggak? Baru kenalan sama orang, diceritakan apa dulu? Kerjanya. Jadi Anda kerja di mana? Udah berapa lama di sana? Jabatannya apa? Itu yang mengikat Anda di sini. Terus tiba-tiba sekarang dikumpulin. Seolah-olah mau kasih pesan ke Anda bahwa Bentar lagi, jabatan dan pekerjaan Anda mau dihilangkan lho, Pak. Dek-dekan nggak? Nervous nggak? Buat orang yang nggak pakai persiapan jadi nervous. Karena seumur hidupnya Sudah habis dengan belief bahwa dia adalah pegawai yang berkarir di kantor tertentu Dengan jabatan tertentu, ini yang dia pahami. Jadi kalau diteruskan di sini, ini kan begini ya. Tiba-tiba, eh mau pesiun. Ini bakal hilang nih. Boom! Tiba-tiba rasanya kok zero ya. Pemahaman bahwa bentar lagi akan zero ini bikin rasanya cepat tua. Bakal ganggu, gitu kira-kira. Itu yang rusak manusia. Kira-kira sel Nolan